Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, kiranya damai dan sukacita oleh roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, Bapak kami dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena pertolonganmu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firmanmu, berbicara lah kepada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan maksud firmanmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-1 sampai 7. Yohanes 14 ayat yang ke-1 sampai 7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada bapak, kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal bapakku, sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia, sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada bapak, kalau tidak melalui aku, judul renungan kita hari ini adalah, percaya kepada Tuhan, ditulis oleh, Dev Brannon. Sahabat suara kasih, jangan lewat jalan tol, itulah pesan yang dikirim anak perempuan saya, pada suatu hari ketika saya hendak pulang kantor, hari itu, jalan tol menuju rumah sudah seperti tempat parkir, karena kemacetan yang parah. Saya mencoba mencari beberapa jalan alternatif untuk pulang, tetapi setelah mengalami kemacetan parah di mana-mana, akhirnya saya menyerah. Saya memutuskan, untuk menunda ke pulangan sampai situasi membaik. Dan akhirnya mengendarai mobil ke arah yang berlawanan, untuk menghadiri sebuah kegiatan olahraga, yang diikuti oleh cucu perempuan saya, mendapati tidak adanya jalan bagi saya, untuk pulang ke rumah. Membuat saya berpikir tentang orang-orang yang mengatakan, bahwa semua jalan menuju Allah itu sama, dan berujung kepada hubungan kekal dengannya. Ada yang percaya, bahwa perbuatan dan perilaku yang baik, adalah jalan yang benar. Yang lain meyakini, kesalahan agama dan amal ibadah sebagai jalannya, namun mengandalkan jalan-jalan itu, hanya akan membawa kita ke jalan buntu. Hanya ada satu jalan yang membawa kita, tiba di hadapan Allah yang kekal. Tuhan Yesus menegaskan hal itu, ketika dia berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku. Yang kristus maksudkan adalah, bahwa dia akan mati. Untuk membukakan jalan bagi kita, menuju ke rumah Bapaknya, yaitu kepada hadiratnya dan kehidupan sejati, yang dia sediakan, untuk hari ini sampai selama-lamanya. Sahabat suara kasih, mengapa penting sekali meyakini, bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya, yang dapat menyelamatkan kita. Mengapa kita cenderung menambahkan syarat-syarat lain, agar kita dapat diterima dalam keluarga Allah. Marilah kita renungkan, hindarilah jalan-jalan buntu, yang tidak akan membawa kita ke hadirat Allah. Percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Namun, jika Anda sudah percaya kepadanya, tetaplah berada di jalan yang disediakannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini. Mari kita berdoa, Bapak kami yang di sorga. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami ingin mempercayaimu, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, untuk keselamatan yang kami temukan, hanya di dalam namamu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur juga Bapak, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapak, untuk mengucap syukur kepadamu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapak, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapak, untuk mengucap syukur kepadamu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapak, atas pertolonganmu, penyertaanmu, juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firmanmu pada hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam hidup kami, ya Tuhan. Hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami, ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.